Halo sahabat caregivers, saya mau menceritakan pengalaman saya sebagai cucu dari orang dengan demensia atau yang biasa dikenal dengan ODD, yaitu oma saya yang bernama Omar Atinem. Beliau ini dulunya adalah seorang penari dan juga dia senang sekali untuk aktif di gereja. Nah, tapi pada tahun 87 ketika opa saya meninggal, beliau hanya tinggal sendiri di rumah, yaitu di Bogor, di mana dia hanya tinggal bersama dengan caregiver spade-nya dan juga para anjing kesayangan, kurang lebih ada 6 anjing waktu itu. Jadi, kami pun keluarga anak-anak cucu itu hanya datang mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali untuk mengunjungi oma. Karena oma itu sudah mulai kesepian waktu itu, hanya tinggal berdua saja dengan caregiver spade-nya. Dan kemudian, untungnya sih karena oma dulu aktif bergereja, jadi ada orang-orang gereja yang suka datang kunjungan. Jadi, oma merasa terhibur, nyanyi bareng, kemudian bisa doa bareng, dan sebagainya. Karena juga opa saya itu juga adalah pendeta, jadi banyak jemaat yang suka datang berkunjung ke rumah. Nah, uniknya oma saya ini, dia itu perokok aktif. Selain perokok, dia juga senang sekali untuk ngobrol. Jadi, siapapun yang datang ke rumah, itu pasti diajak ngobrol. Bisa dari pagi sampai sore seharian sambil ngerokok terus. Dan itu juga membuat oma saya menjadi lebih nyaman dengan melakukan aktivitas itu sehari-hari. Nah, tapi mulai beranjak ke tahun 1999 sampai 2000, itu caregiver spade saya resign. Jadi, akhirnya oma saya hanya tinggal sendiri, kemudian anak-anaknya oma saya ada enam, berdiskusi lah. Mereka semua untuk milih siapa yang akan tinggal bareng dengan oma pada saat itu. Jadi, oma antara tinggal ke rumah anaknya, atau anaknya tinggal di rumah oma. Cuma untuk pilihan yang kedua itu tidak mungkin, karena anak-anaknya oma itu semua sudah berumah tangga, sudah punya anak semua. Jadi, akhirnya pilihannya adalah oma tinggal dengan anak-anaknya. Nah, jadi pada tahun kurang lebih tahun 2000 itu, oma akhirnya tinggal di rumah anak perempuannya, yaitu anak ketiga. Yaitu tinggal di daerah Cicuruk, Sukabumi. Dan di situ kurang lebih oma tinggal selama enam bulan, sama anaknya itu, di mana di sana ada dua anak, atau bisa dibilang cucunya oma, dan satu menantu. Tapi sayangnya, selama tinggal di situ ternyata tidak berjalan dengan mulus. Oma tidak cocok dengan menantunya, yaitu laki-laki. Jadi, banyak hal lah istilahnya ada peperangan di rumah. Yang di mana menantu dari oma itu, dia suka memaki-maki oma, karena oma ini dibilang nakal gitu. Jadi, udah disuruh diem di kamar, eh malah keluar. Kemudian, karena oma saking keselnya, dia jadi, mohon maaf, dia jadinya buang air besar di lantai. Dan itu bikin satu rumah itu kacau. Khususnya menantu laki-lakinya itu, atau om saya. Dan akhirnya mereka saling kata-kataan, verbal abuse, sudah tidak bisa dikontrol lagi deh, itu untuk emosinya pada saat itu. Dan akhirnya pernah lah, om saya itu, dia sengaja memberikan becekan air di lantai, di luar kamar oma saya, sampai oma saya terpleset. Dan hal itu kejadian. Jadi, oma saya jatuh, terpleset, tapi beliau sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, om itu merasa gagal. Yah, dia nggak sakit lagi saat itu. Dan akhirnya oma bales dendam lah, dalam tanda kutip ya. Oma itu akhirnya bales dendam. Dia akhirnya pup lagi, di kamarnya dia, di kasur. Kemudian pup di lantai kamar, pup di kamar mandi, tapi tidak di dalam kloset. Dan itu bener-bener, om saya itu udah kacau lah. Maksudnya dia udah nggak bisa membendung apa-apa lagi gitu. Udah lah, saya nyerah gitu. Akhirnya ngomonglah sama istrinya, itu yang anaknya oma. Ya udah, akhirnya berdiskusilah lagi satu keluarga. Dan akhirnya pada tahun 2001 awal, papa saya bersedia untuk oma itu tinggal di rumah. Nah, jadi 2001 itu merupakan perubahan yang terbesar dalam keluarga saya. Ya, pada saat itu saya masih SMP, saya masih nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah oma ini datang ke rumah. Ternyata selama oma datang ke rumah, itu banyak banget aturan yang dibuat akhirnya. Kayak misalnya anak-anak nggak boleh tidur malam. Anak-anak harus belajar, kalau misalnya keluar nggak boleh pulang di atas jam 8 atau di atas jam 9 malam. Dan itu buat kami anak-anak jadi berasa, loh kok ini ada aturan baru ya di dalam rumah ya. Yang sebelumnya itu kita masih oke lah sama orang tua, yang penting ada kabar. Dan ini jadi lain soal lah. Dan akhirnya kamar kakak saya itu dipakai full sama oma saya. Jadi kami tidurnya berdempet-dempetan. Sebulan kemudian, karena kita nggak nyaman, tidur berdempet-dempetan, akhirnya dibuatlah kamar darurat. Kamar khusus buat oma saya. Yang akhirnya kamar itu dibuat supaya oma saya punya kamar pribadi untuk dia sendiri. Tapi sebelum kejadian ada kamar itu, oma saya udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang unik. Dibandingkan oma-oma pada lainnya, pada umumnya. Jadi oma saya suka ngerokok, tapi di jam yang aneh, yaitu di jam subuh. Jadi membangunkan papa saya, minta ditemenin, ngobrol, diduduk di luar. Minta jalan-jalan keluar tengah malam. Kemudian, kadang-kadang kalau merasa kepanasan dalam rumah, padahal sudah pakai AC, dia suka telanjang. Jadi telanjang, berjalan-jalan, itu saya masih kecil kayak, oma kenapa nih gitu. Oma cuma bilang, ya saya hanya kepanasan gitu. Panas banget, gerah, dan sebagainya. Karena beliau itu hanya menggunakan daster, jadi gampang untuk dibuka atau dilepas. Kemudian juga oma, saking pernah dia marah, dia sampai manjat ralis jendela. Dan itu udah umur 85 tahun, bisa dibayangkan umur segitu bisa manjat ralis jendela, itu kekuatan dari mana kita juga gak bisa. Ada idenya sama sekali gitu. Dan di sisi lain, oma saya pernah lagi jalan kepleset, jatuh, dan kepalanya kena terbentur benda tajam. Dia hanya tertawa ekspresinya. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Itu kita kayak, satu keluarga bingung gitu dengan perilakunya oma, ini ada apa ya oma ya, kok bisa gitu. Dan akhirnya kita mencoba menggunakan pendekatan religius. Jadi, kita coba panggil pendeta untuk datang ke rumah, untuk mendoakan oma, ini oma ini kenapa, apakah ada sesuatu. Ya memang ada yang bilang, ada punya pegangan dalam tanda kutip yang harus dilepas dan sebagainya. Dan akhirnya ya, memang ada membuahkan hasil di saat itu. Tapi, yang kita tidak bisa hindari adalah emosinya oma. Yang terkadang juga suka ngomong yang cukup ngelantur. Misalnya, beliau pernah bilang ke saya, ini saya nih gak nyaman nih dengan semua anak perempuan di rumah ini pengen saya bunuh gitu. Itu membuat saya berpikir, oma gimana caranya mau bunuh ya saat itu ya. Karena oma pun kekuatannya juga terbatas gitu. Tapi, ya sudah saya hanya berani ngomong itu ke ibu saya. Jadi, bener-bener kayak, ini ada apa ya di rumah ya gitu. Kok saya gak punya feel dapet oma yang pada umumnya ya, yang oma-oma lain kok kayaknya fine-fine aja, emosinya oke, bisa ngobrol sama orang oke kok. Oma selama tinggal di rumah ini, berjalan 6 bulan, kenapa semakin. Dan tanda kutip aneh gitu perilakunya gitu. Dan akhirnya, pada 6 bulan ke atas setelah tinggal di rumah kami, oma mulai menurun daya tahan tubuhnya, kemudian kesehatannya. Jadi, hanya terkapar di tempat tidur. Dan itu bikin kita bingung lagi. Loh, kok oma ini kenapa ya? Maksudnya bisa berubah drastis gitu, kesehatannya gitu. Kata dokter sih, semuanya bagus, jantung segala macem, oma saya gak ada penyakit apa-apa gitu. Mungkin ini adalah reaksi yang usia lansia. Jadi, mungkin kata dokter ya memang sudah, kekuatannya memang secara alami sudah mulai menurun. Tapi itu oma tetap mau ngerokok. Saya bingung sih ya. Senang banget dengan ngerokok gitu. Jadi, itu membuat dia merasa lebih tenang. Dan akhirnya, menjelang kematiannya pada saat itu, almarhum mau meninggal, itu dia sempat berpesan ke ayah saya. Karena ayah saya itu kalau kerja dua minggu di laut, dua minggu di darat, jadi hanya ketemu sebulan, hanya dua minggu. Oma saya berkata bahwa, kalau kamu mau pergi silahkan, tapi mungkin ketika kamu pulang saya sudah tidak ada. Itu pesan oma saya ke papa saya. Dan papa saya tidak menceritakan itu sama sekali ke kami semua. Jadi, itu semacam pesan terakhir kali ya dari oma saya untuk papa saya. Dan oma saya itu juga mengucapkan terima kasih. Selama saya di rumah, saya diservis dengan baik. Kata oma saya, ngomong ke papa saya. Dan akhirnya memang oma saya meninggal seminggu setelah papa saya berangkat. Dan itu papa saya begitu tahu oma meninggal, dia langsung pesan tiket untuk pulang lagi. Jadi, memang sudah tidak sempat ketemu sama papa saya, tapi terakhir kali itu sudah ketemu. Jadi, memang pengalaman saya sebagai cucu ODD itu atau orang dengan demensia, itu tidak gampang pada saat itu. Karena tahun 2001 itu kami tidak punya ide atau pemikiran sama sekali bahwa oma itu demensia. Saya baru tahu oma itu demensia ketika saya bergabung di Alzheimer Indonesia pada tahun 2016. Jadi, bisa dibayangkan 15 tahun setelah kepergian almarhum, kami satu keluarga baru tahu bahwa oma itu sudah demensia. Tapi, puji Tuhan bahwa kami keluarga dan juga dari papa saya sendiri dan juga mama saya sendiri memang punya pemikiran atau value, nilai-nilai bahwa orang tua itu adalah satu-satunya titipan dari Tuhan juga. Di mana kita sebagai anak wajib untuk menghormati orang tua, bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya pengalaman kita yang pernah kita rasakan sama orang tua kita di waktu yang dahulu, itu yang harus kita ganti atau kita bayarkan pada saat ini. Di mana kita sebagai anak yang ke depannya akan merawat orang tua. Kenapa? Karena pada saatnya kita juga akan menjadi seperti mereka. Nah, itu akan menjadi lansia atau menjadi usia tua. Jadi, memang learning point atau lesson learn yang saya alami sebagai cucu maupun sebagai anak dari orang tua saya, itu memang adalah hormatilah kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya kita pun juga diberkati. Terima kasih.